Mas, hati-hati, hati-hati. Ini dokter kandungan? Oh iya, saya dokter boho ke. Silahkan, silahkan, ya ampun. Aduh, ini siapa yang bertanggung jawab, bener? Ini kalau saya ketemu yang kayak gini, amit-amit apa enggak nih? Hah? Amit-amit aja. Sebentar, tunggu di sini. Mau diapain, Le? Gimana jadi, dok? Sedap. Salah! Salah, ya salah. Mantap. Jadi gimana? Waduh. Laki-laki apa perempuan, dok? Laki-laki ini aktif sekali. Saya dengar tadi dia lagi main catur. Dok, tapi bener, istri saya juga begitu. Masa? Kalau di rumah lagi mengandung, enggak mau lihat saya. Ih, amit-amit, Rih. Makanya alhamdulillah anak saya bagus semua. Udah bisa ketahuan? Bapak dari tadi, dok, dok. Emang apa, dok? Yang angkat dong, dokter, begitu. Kalau kebiasaan Ricky gimana sih di rumah? Kebiasaan apa nih? Kebiasaan ya, kalau di rumah lah, ngapain gitu apa. Kan dia orangnya agak konyol tuh, maksudnya. Oh ya, suka iseng. Suka iseng, gitu. Kayak misalkan, aduh nih jempol aku nih, gitu. Terus pas aku pencet jempolnya, kentut, gitu. Kayak isengnya gitu. Pasti kalau saya lihat hampir sama, Viza sama Sule. Dulu waktu istrinya hamil, saya kan sama Sule temenan udah lama. Iya. Itu istrinya manja gitu, kalau pas lagi hamil. Ini dia paling paham ini dia. Dibanding saya ini dia paling tahu. Saya kan sahabatan baik sama Sule. Namanya hamil. Namanya hamil, dinikmatin. Namanya suami kan harus ikutin. Iya lah. Bisa nggak bohong? Iya, iya bener ya. Waktu anak pertama, si Derry paham. Temen saya paham. Waktu Siki ini tujuh bulan ya. Ngidamnya aneh-aneh emang. Tiap hari pengennya nyumbir terus. Bener. Pasti itu cubitin terus cubitin. Nih gila. Nyebitnya pakai apa sih kok sakit banget. Taunya pakai tang. Jadi nunggu. Nih, nih. Nih paling tahu, paham. Suaminya di rumah. Sosok suami. Daman? Apa? Bukan. Sule. Jawab dulu. Sipelas rumah. Sosok suami. Sosok suami. Sosok suami. Sosok. Sana aku mau keluar dulu. Kenapa di sini? Ini tidak ada teman. Sosok suami. Sosok suami. Makanya untuk saya. Zosok suami. Terima kasih.